Salam, Haleluya, Puji Tuhan, Hosana Nah kembali kita belajar di 1 Petrus 4 ayat 7-11 Hidup orang Kristen, kita baca ayat 7 Kesudahan segala sesuatu sudah dekat karena itu Kuasailah dirimu dan jadilah tenang Supaya kamu dapat berdoa Kuasailah dirimu dan jadilah tenang Supaya kamu dapat berdoa Kuasai diri Kenapa orang tidak bisa berdoa? Karena tidak menguasai diri Dia bilang tidak ada waktu Padahal dikasih 24 jam Dia bilang capek Padahal dia harus mengatur tenaga itu Berapa persen untuk bekerja Berapa persen untuk doa Kenapa dia tidak bisa tenang? Karena pikirannya hatinya tidak bisa Di manajemen dengan baik Untuk bisa tenang, bisa kerusuh, buru-buru, tergesa-gesa Ayat 8 Tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa Wow Kasih banyak menutupi dosa Jadi Perlunya kita membangun komunitas kasih Perlunya kita memiliki pikiran kasih Perlunya kita memiliki hati kasih Perlunya kita memiliki tangan kasih Perlunya kita memiliki kaki kasih Karena kalau kasih Selalu memberi Relah berkorban Memberi omongan Selalu berkata-kata baik Memberi duit Memberi tenaga Memberi talenta Untuk sahabat-sahabat Rekan-rekan Teman-teman Sesama manusia Itu yang Tuhan gendaki guys Ayat 9 Berilah tumpangan seorang akan yang lain Dengan tidak bersungut-sungut Wow Saya terpikir Terpikir Bagaimana saya membangun Kos-kosan yang panjang melingkar Begitu Di tengah-tengah itu ada parkir yang luas Ada taman yang indah Setiap teman-teman dari luar kota Boleh nginap Bayar suka-suka Mau kasih berapa Enggak ada duit Enggak usah bayar Ada duit Kasih Kasih 1 juta boleh 100 ribu boleh Seribu pun boleh Karena enggak dipatok Suka-suka Terpikir Tapi gimana cara membangunnya ya Oke lanjutkan Layanilah seorang akan yang lain Sesuai dengan karunia yang diperoleh tiap-tiap orang Sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Alah Wish 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 Layani Layani Seorang akan yang lain Layani Layani Melayani Melayani Lebih sungguh Senangnya dilayani atau melayani ya Kumisku Kita belajar Melayani Orang Lain Ayat 11 Jika ada orang yang berbicara Baiklah ya berbicara Sebagai orang yang menyampaikan Pirman Allah Jika ada orang yang melayani Baiklah ya melakukannya Dengan kekuatan Yang dianugerahkan Allah Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu Karena Yesus Kristus ialah Yang mempunyai kemuliaan Dan kuasa sampai selama-lamanya Supaya Allah dimuliakan Ini yang Terpenting Paling penting Terutama Paling utama Supaya Allah dimuliakan Berapapun pengorbanannya Dengan Hidup kita ini Adalah Kesempatan Untuk memuliakan Tuhan ku Yang Abai Tuhan mampukan Hati kami Pikiran kami Tindakan kami Hanya satu Untuk memuliakan Tuhan Ajar kami Untuk kasih Karena kasih menutupin dosa Ajar kami Untuk memberi tumpangan Karena itu Yang diinginkan oleh Tuhan Ajar kami Untuk melayani Karena Tuhan Tuhan ajarkan Untuk melayani Terima kasih Berkati firmanmu Di dalam satu Petrus 4 Ayat 7 Sampai 11 Biarlah kami Melakukan Kasih Biarlah kami Untuk melayani Biarlah kami Juga Untuk memuliakan Tuhan Biarlah kami Jadi tenang Untuk bisa berdoa Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Katakan Amin